oke untuk pertemuan pertama pengantar bisnis kali ini ini ada yang nyalakan microphone lagi pasti sebentar tolong semuanya dimatikan ya microphone nya ini beberapa kali Fitriani saya dapatkan saya dapetin nyalakan microphone jadi suaranya agak gemah jadi tolong Mbak Fitriani dimatikan dulu oke yang lainnya minta kerjasamanya ya buat tidak nyalakan microphone ini ada satu lagi satu lagi yang nyalakan tolong dimatikan oke oke kalau memang semuanya sudah dimatikan microphone nya jadi biar suara saya yang cuma terdengar sudah sudah Mbak Fitriani jadi tolong yang lainnya jangan dinyalakan microphone nya biar suaranya gak menggema oke saya mulai untuk pertemuan pertama kali ini hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah pengantar bisnis tadi slide nya sudah saya distribusikan ya sudah saya posting di grup jadi harapannya semuanya udah sempet baca cuma sedikit sekilas aja baca gak apa-apa yang penting sudah dilihat dulu oke kita mulai untuk pertemuan kali ini sebelumnya saya mau menjelaskan tentang diri saya dulu saya sebenarnya siapa saya Farah Nuzofa atau biasa dipanggil dengan Farah di Indonesia saya asalnya dari kota Malang Jawa Timur dan sekarang saya berdomisili di Tainan saya berdomisili di Tainan karena saya mengambil Master International Business Administration di NCKU dan saya sekarang ada di semester keempat sebelumnya saya menempuh S1 saya di UNER di Surabaya dan di UT saya mengajar dua mata kuliah pengantar bisnis untuk semester 1 dan akuntansi biaya untuk semester 5 nah khusus untuk mata kuliah pengantar bisnis saya akan memberikan 3 kali tugas tugas yang pertama akan saya berikan pada tanggal 14 Maret dan deadline nya adalah 3 hari setelah tugas diumumkan jadi kalau misalkan saya memberikan tugasnya tanggal 14 Maret secara otomatis deadline nya adalah tanggal 17 Maret kemudian tugas kedua adalah 28 Maret dan tugas ketiga adalah tanggal 4 April masing-masing tugas itu terdiri dari dua ada tugas individu dan ada tugas kelompok dan dua-duanya sifatnya wajib jadi wajib untuk dikerjakan kalau misalkan tidak mengerjakan bagaimana? itu sifatnya terserah ya tapi yang jelas kalau nanti tidak dikerjakan berarti nilai tugasnya 0 jadi nilai akhir nanti itu bukan hanya dari nilai UTS dan UAS tapi juga akumulasi nilai tugas kehadiran, partisipasi dan juga nilai UTS dan UAS jadi biar bisa membantu atau upgrade nilai UTS dan UAS tolong nanti tugas-tugasnya baik itu tugas individu maupun tugas kelompok baik itu tugas pertama, kedua maupun ketiga dikerjakan semuanya nah tugas-tugas ini saya bukan berarti tidak mentolerir keterlambatan terlambat itu boleh tapi konsekuensinya jelas nilai akan semakin berkurang misalkan terlambat satu hari saya kurangkan nilai aslinya 10 poin jadi kalau sebenarnya tugasnya benar semua 100 tapi terlambat satu hari maka nilai yang saya anggap adalah 90 jadi telat, oh tidak apa-apa saya tidak masalah telat tapi nilai setiap terlambat satu hari akan saya kurangi 10 poin kemudian bagaimana dengan yang shift malam jadi sebenarnya saya belum pernah dapat maksudnya teman-teman yang kerja shift malam di kelas-kelas sebelumnya selama saya mengajar di UT dan baru kali ini ternyata ada shift malam kalau mengajarnya siang tentu kami tutor tidak bisa karena kita punya kelas maksudnya kita harus kuliah juga kalau siang jadi kita hanya bisa mengajar malam dan saya yakin mostly dari teman-teman mahasiswa pasti bisanya malam tapi ada kompensasi khusus teman-teman yang memang kerjanya shift malam sehingga tidak bisa menghadiri kelas saya akan memberikan tugas pengganti pokoknya lapor saja ke saya kalau memang oh saya tidak bisa masuk karena ada shift malam tidak masalah nanti saya kasih tugas pengganti buat tetap absennya ke rekord jadi daripada nanti dihitung bolos otomatis kan nanti poin presentasinya nanti akan berkurang jadi otomatis bilang saja kalau tidak bisa hadir yang jelas setiap kali tidak bisa hadir karena ada shift malam atau alasan yang lain harus bilang ke saya pasti akan saya kasih tugas pengganti dan masalah masalah ini kan ada yang tanya gitu kalau cuti atau mungkin ada yang sakit gitu itu tidak masalah tidak bisa hadir di kelas online bagi saya itu tidak masalah kan masih bisa dilihat di youtube nanti kegiatan proses mengajarnya tapi tetap kalau memang ingin tetap ada nilai kehadiran dan berarti harus mendapatkan tugas pengganti kalau memang tidak ingin dapat nilai pengganti dan berarti yaudahlah aku bolos saja tidak terserah gitu jadi pokoknya saya benar-benar memberikan kebebasan kalau tidak bisa hadir karena alasan apapun entah shift entah sakit atau main-main atau apa terserah pokoknya ngelapor ke saya dan akan saya kasih tugas pengganti kalau tidak ngelapor ke saya saya anggap memang itu berarti bolos dan tidak ada nilai kehadiran seperti itu itu poin pertama yang harus diingat jadi kapanpun kalau tidak bisa masuk karena alasan apapun itu ya kalau main tentu saya akan cenderung kok alasannya main gitu kalau memang alasannya shift atau memang sakit atau bagaimana itu jelas harus melapor nanti akan saya berikan tugas mengganti karena ketidakhadiran tersebut itu pertanyaan pertama terus yang kedua ada yang tanya bagaimana dengan tugas kelompok jadi tugas kelompok ini adalah saya tidak pernah membatasi teman-teman untuk si A harus satu kelompok dengan si B enggak jadi pokoknya saya nanti hanya memberikan ketentuan satu kelompok itu berapa orang dan siapapun anggota kelompoknya itu terserah jadi Mbak Mas sendiri yang bikin kelompok pokoknya saya hanya menentukan satu kelompok itu berapa orang jadi terserah kemudian tadi kan ada yang tanya memangnya di UT apakah ada ada UTS gitu jadi di tanggal 28 Maret itu adalah UTS jadi saya akan membuat UTS di tanggal 28 Maret jadi tugas kedua itu adalah UTS nanti UASnya itu adalah dari pusat nanti kan dari pusat ada UAS ujian bersama di bulan April oke saya ulangi lagi tugas pertama tanggal 14 Maret tugas kedua 28 Maret dan tugas ketiga 4 April 28 Maret itu adalah UTS jadi semua materi yang telah saya ajarkan dari hari ini sampai dengan sebelum tanggal 28 Maret itu adalah materi UTS nya tapi tenang aja UTS nya juga take home dalam arti bisa dikerjakan di rumah oke semuanya sampai sini jelas jadi di awal saya ingin memberikan penjelasan tentang tugas sejelas mungkin dan dan tentang apa ya perjanjian di kelas lah suaranya mantul sepertinya tidak ada yang menyalakan mikrofon oke saya lanjutkan untuk materi pembahasan modul 1 sebelum saya lanjut ke materi modul 1 untuk materi modul 1 kalau memang nanti di tengah ada yang merasa tidak jelas langsung aja dipotong oh saya kurang jelas bagian ini tolong dijelaskan lagi tidak masalah jadi waktu saya jelasin terus tiba-tiba ada yang tidak paham langsung aja selamat menikmati selamat menikmati